Intro Importing all preferences from home interface Systems are now fully operational Importing all preferences from home interface Sahabat bagi-bagi, Indonesia latihan dengan Amerika atau Australia mungkin sudah biasa Yang tak biasa adalah ketika Indonesia latihan gabungan bersama Rusia bos Ya kalian tahu sendiri ya, Rusia memang bisa dibilang jarang mengadakan latihan bersama Indonesia Dan tentu saja momen ini sudah ditunggu-tunggu oleh para ruski-ruski sejati cabang Indonesia Benar sekali, akhir bulan ini dikatakan bahwa Rusia dan Indonesia akan segera mengadakan latihan angkatan laut gabungan Tepatnya pada tanggal 28 November mendatang Sobat sekalian, mengutip dari FIFA Militer, persiapan Latma Arnex 2021 sebenarnya sudah dilakukan sejak Oktober 2021 Bahkan pihak Rusia telah melakukan telekonferensi dengan Direktur Kerjasama Internasional Pertahanan Brikjen TNI Binsar Sianipar Pada tanggal 13 Oktober lalu Dalam pertemuan virtual itu, disebutkan bahwa Latma Arnex 2021 akan digelar pada akhir tahun ini Dimana latihan ini juga memiliki peran untuk meningkatkan kerjasama dan interaksi antara angkatan laut Rusia dengan militer matra laut negara-negara ASEAN Tepat sekali Bung, admin sebelumnya memang sudah membahas berita ini Namun bedanya, saat itu admin belum mendapat bocoran pasti mengenai kapan dan dimana latihan itu akan diselenggarakan Sahabat bagi-bagi, menurut info dari Pangko Armada 1 Latihan itu lebih tepatnya akan dilaksanakan pada tanggal 28 November sampai dengan tanggal 3 Desember 2021 mendatang Jadi masih ada waktu sekitar 1 atau 2 mingguan bos Dimana TNI Angkatan Laut akan bertindak sebagai tuan rumah penyelenggara latihan Nah untuk tempatnya sendiri, nantinya latihan Arnex akan dilaksanakan di perairan Belawan Selat Malaka dan perairan Timur Laut Sabang Sahabat bagi-bagi, menurut Pangko Armada 1, guna tercapainya sasaran latihan telah disepakati materi latihan yang akan dikembangkan yaitu kerjasama taktis antara unsur permukaan dan udara dalam maritim security, dan masih banyak lagi Dan yang tak kalah menariknya, Rusia dikabarkan akan memboyong kapal selam nuklirnya untuk ikut serta dalam latihan Bung Dua kapal selam rudal nuklir itu berasal dari kelas Borek, yakni Alessandr Nevsky K-550 dan Vladimir Monomah K-551 Jadi ya bisa kalian bayangkan betapa dasyatnya nanti latihan tersebut Mengingat yang ikut serta bukan hanya Indonesia, melainkan seluruh anggota ASEAN ditambah lagi armada laut milik Rusia Nah kenapa admin katakan menarik, karena Rusia dengan berani mengirim kapal selamnya ke Indonesia, yang notabenenya berdekatan dengan Australia Bos Jika dianalisa, mungkin saja ini merupakan cara Rusia agar tidak kecolongan oleh Amerika dan Australia Karena kalian tahu sendiri kalau Indonesia, negara tercinta ini merupakan kunci penting kekuatan di ASEAN Jadi pertanyaannya, Pak Putin ini berniat latihan atau pamer skill ya sampai bawa armada-armada kelas kakap? Kalau kata admin mah, latihan sekalian bikin musuh ketar ketir bos Maklum, baru saja Rusia menumpuk kekuatan di perbatasan Ukraina Satu pesawat mata-mata U-2S Dragon Lady milik Angkatan Udara AS tertangkap basah Menghabiskan waktu sekitar 5 jam di atas wilayah udara Ukraina dan kawasan internasional Laut Hitam Untuk mencoba memantau aktivitas militer Rusia Jadi kelihatan sudah betapa khawatirnya Amerika dengan setitik saja pergerakan militer Rusia Lalu apakah nantinya latihan bareng ASEAN ini juga dimata-matai Paman Sam? Sobat sekalian, disini bisa dilihat bahwa politik luar negeri Indonesia sungguh berguna untuk melancarkan kepentingan bangsa kita Salah satunya ia bisa menerima kapal selam nuklir tanpa khawatir dengan negara barat Dan siapa tahu kan, dengan ini Indonesia juga bisa borong SU-35-nya Mengingat Rusia keke dan terus berkomitmen untuk mengirim armada Sukhoi-nya ke Indonesia Oke silahkan berikan tanggapan kalian di bawah Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!